Selamat malam pemirsa yang Anda saksikan tadi adalah bagian dari pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim yang menyebutkan 300 ayat di Al-Quran sebagai sumber radikalisme dan diusulkan untuk dihapuskan ini pernyataan yang meresahkan dan juga berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia dan ini juga bukan kali pertama upaya provokatif dan juga penistaan agama dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tapi lagi-lagi kita tidak bisa berbuat banyak dan mungkin tidak bisa ditetipkan karena si pelaku pembuat video ini berada di luar negeri lalu bagaimana kita umat beragama di tanah air agar bisa menerima ini dan tidak mudah terprovokasi dengan video-video yang berkonten seperti ini dan apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meminimalisir dampak negatif dari video-video provokatif dan juga yang paling besar pertanyaannya adalah siapakah Saifuddin Ibrahim? Kami akan menggalinya lebih dalam di dua sisi malam hari ini 300 ayat yang berkonten seperti ini Saya anggap menjadi sumber malapetaka dunia karena ayat-ayat itu yang mau dihapus itu tentang boleh membuat orang lain nyawanya hilang karena beda agama boleh mengatakan orang semau dengan bilang dia ya kofar kafir lah oleh sebab itu saya itu membuat banyak orang marah oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidik itu dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya unggahan video dari pendeta Saifuddin Ibrahim ini memang banyak sekali menuai respon dari masyarakat pro dan kontra bahkan juga menimbulkan keresahan tadi juga Menko Polhuka menimbulkan harus segera ditertipkan tapi permasalahannya sampai detik ini pun akun Youtube itu masih terus memproduksi tayangan-tayangan yang sifatnya provokatif gitu nah malam hari ini sudah bergabung bersama saya untuk mendiskusikan hal ini saya akan perkenalkan satu persatu di ujung sana ada Prof Henry Subiakto selamat malam Prof staf Alimen Kominfo selamat malam kemudian ada Ustadz Haikal Hasan Barat selamat malam selamat malam Pak Ustadz selamat malam dan di sebelah kiri saya adalah Mas Sadam Hussein ini putra dari Saifuddin Ibrahim selamat malam Mas Sadam ya selamat malam Mbak Agi selamat malam di ujung sana ada Romo Beni Susetyo anggota BPIP yang juga tokoh dari agama katolik selamat malam selamat malam kami juga ingin menginformasikan saya sebelumnya juga sudah mengundang dan berkomunikasi dengan pendeta Saifuddin Ibrahim untuk mengundang yang bersangkutan hadir berdiskusi malam hari ini bersama kita namun yang bersangkutan memutuskan tidak bersedia bergabung alasannya begini kalau saya boleh cerita sedikit dia ingin berkomunikasi atau berhadapan langsung dengan Prof Mahfud tapi Prof Mahfud tidak bisa hadir malam hari ini karena ada kegiatan lain bersama Presiden di Bali jadi kita akan berdiskusi ini siapa sih sebenarnya Saifuddin Ibrahim kami menghadirkan anak dari pendeta Saifuddin Ibrahim Mas Sadam saya mau ke Mas Sadam terlebih dahulu ya boleh gak Mas Sadam diceritakan awalnya ayahnya Mas Sadam ini bagaimana sampai titik balik akhirnya convert atau berpindah agama dari muslim ke kristian dan juga sebelumnya backgroundnya adalah guru Ustadz ya Pak Saifuddin ini ya bisa diceritakan sedikit oke terima kasih kesempatannya pada malam hari ini pertama-sama saya ingin bersyukur kepada Allah diberikan kenikmatan yang hari ini saya rasakan yaitu agama yaitu agama Islam yang Alhamdulillah saya juga harus bersyukur bahwasannya apa yang terjadi pada hari ini itu benar-benar membawa hikmah dalam kehidupan salawat hanya kepada Rasulullah kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Anggi oke izinkan saya menceritakan sedikit kilas balik Abi seperti itu jadi Abi memang benar-benar saya konfirmasi bahwasannya beliau adalah seorang Ustadz seperti itu di pesantren di Al Zaitun dan kebetulan saya kita bertiga saya anak kedua kita semua studi di sana madrasah ibtidaiyahnya di Al Zaitun artinya di sana ya memang beliau adalah Ustadznya seperti itu pesantren Al Zaitun kemudian kami di Al Zaitun sekolah satu tahun tetapi di tahun 2006 saat itu Sadam berusia 10 tahun oke di kelas 6 beliau memutuskan pindah agama seperti itu pindah agama menjadi agama Kristen kemudian akhirnya dilepas semua jabatannya sebagai Dewan Guru di sana itu berkomunikasi gak dengan keluarga kenapa alasannya pindah dan lain-lain masih dirahasiakan saat itu jadi kepindahan beliau itu diberitakan setelah 3 bulan beliau memeluk agama Kristen seperti itu setelah itu mulai aktif sebagai pendeta apakah langsung aktif sebagai pendeta atau ya beliau kemudian mengikuti beberapa studi ya saya yakini itu dan akhirnya sampai kemudian beliau bergelar STH Sarjana Teologi sempat mengambil pendidikan di teologi betul seperti itu dan akhirnya beliau aktif pelayanan ya kebaktian dimana-mana seperti itu pertama kali ketika keluarga mendengar bahwa Mas Adam memanggilnya Abi ya ayahnya berpindah agama respon keluarga seperti apa saat itu iya respon keluarga jadi benar-benar kalau misalnya kami dari keluarga itu merasa terluka ya yang pertama karena memang orang yang dicintai orang yang dekat orang yang merawat ini saya moga ucapan-ucapan saya objektif ya itu memang apa namanya kami keluarga terpukul tetapi karena berhubung beliau itu masuknya tahun 2006 artinya memang bukan waktu yang sebentar tapi sudah cukup lama artinya kami memiliki kedewasaan dimana akhirnya oke itu benar-benar keputusan Abi secara hukum di Indonesia itu haknya Abi seperti itu tetapi ada yang menjadi tidak haknya Abi ketika mencampuri urusan agama yang kemudian sebelumnya iya peluk yaitu agama Islam seperti itu sebenarnya ini saya sempat bilang tadi di awal bahwasannya ini adalah saya mendapatkan hikmah yang luar biasa hikmahnya yaitu adalah kalau kami dari keluarga itu akhirnya menjadikan diri kami kritis terhadap apa yang kemudian kami peluk hari ini oleh karena itu dari Abi yang kemudian sampaikan kemarin-kemarin itu Alhamdulillah ini konsumsi saya pribadi sekali lagi saya meyakini bahwasannya agama yang saya peluk hari ini dan tidak pernah berganti yaitu agama Islam walaupun sempat sekali ya ketika saya SD SMP SMA itu tentu ada programnya Abi ya saya harus ke gereja dan lain-lain seperti itu betul betul nah artinya karena memang beliau yang pemberi nafkah seperti itu jadi kita sebagai anak ya saat itu tidak punya banyak pilihan seperti itu dan dalam konteks ini tentu kita sepakat ya ketika seorang berpindah agama itu hak masing-masing tapi ketika sudah mencampuri bahkan ini terkesan menghina melecehkan suatu agama tertentu ini yang menjadi masalah termasuk ini yang kita diskusikan malam hari ini apa yang disampaikan oleh ayah Anda ketika akan berpindah agama itu bagaimana cara ngomong ke keluarganya saat itu masih ingat gak? saya ingat sekali jadi saya adalah anak yang pertama kali mengetahui kepindahannya Abi saat itu saat itu kita berada di Indramayu tiba-tiba kita keluar dari pesantren itu saya shock karena saat itu memang terlepas dari label yang dilabel di pesantren itu Al-Zaitun itu saya harus kemudian menyampaikan fakta bahwasannya pesantren yang besar sekali 1200 hektare santrennya 11 ribu guru-guru ustad-ustad asatit-asatitnya itu 300 karyawan 700 dan ada juga pengajar disitu waktu itu ya? Abi disana Dewan Guru 12 jadi tidak termasuk dari 300 itu artinya sayang sekali kalau misalnya saya sampai keluar dari sana gitu akhirnya kemudian semua dicabut kita pulang kampung dipulang kampung itulah di tempatnya Abi itu di Bima ya Musa Tenggara Barat saat itu Abi ini ya ketika perjalanan ke sana itu bertemu dengan orang-orang dari penerbit Alkitab seperti itu jadi sepanjang perjalanan kita bertemu dengan orang-orang yang saya tidak pernah tahu kenapa Abi ketemu orang-orang seperti ini nah kemudian saya bertanya sama Abi kenapa kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan Abi dari awal kita berangkat dari Indra Mayu kemudian ke kampungnya Abi gitu Abi menjawab ini yang namanya toleransi nak seperti itu jadi Saddam kalau misalnya kita kemanapun mereka berdoa kamu tundukan kepala ya ya saya sebagai anak umur 10 tahun kelas 6 SD saya ikut jadi bertemu dan bergumul dengan teman-temannya Abi bahkan ke gereja seperti itu kata-kata disampaikan apa ketika dia harus berpindah agama apa apa yang disampaikan terima kasih karena anak-anaknya masih kecil semua iya betul ketika Abi berpindah agama yang beliau sampaikan adalah bahwasannya satu-satunya juru selamat itu adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan ayah anda menyebutkan kenapa akhirnya memutuskan untuk berpindah agama iya betul saya bertanya sama Abi mengapa harus meninggalkan agama Islam seperti itu kalau misalnya menurut hematnya Abi yang saya tangkap dari sampai detik ini hari ini ya beliau punya keyakinan oke bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang mengandung musuh terorisme gitu sehingga tidak layak dipeluk seperti itu pemahaman ayah anda saat itu ya seperti itu dan itu di di apa namanya diadukan dengan pengalaman saya anak usia 10 tahun seperti itu saya kira gak fair ya tapi akhir ini menuju saya kemudian SMA kemudian kuliah saya memutuskan untuk kemudian saat itu ya ikhtiar untuk kemudian saya berbalas video dengan Abi seperti itu kita buat mengapa Abi sering sekali kalau misalnya di gereja itu menyampaikan testimoninya gitu nah kemudian kita sering berbalas di Youtube oke sampai sekarang itu juga masih kalau sampai sekarang sudah berakhir oke karena saya pikir itu tidak berhasil ya oke maka saya kemudian diajarkan oleh Ustadz saya untuk kemudian coba kedepankanlah adab oke sampai sekarang daripada ilmu masih berkomunikasi dengan ayahnya terakhir 4 hari yang lalu oke seperti itu berada di luar negeri ya di Amerika iya tapi beliau kami sampaikan berita-berita heboh di Indonesia beliau terkesan bodo amat gitu oke akhirnya ya sudah ini pilihan Abi tentu akan ada pertanggung jawabannya kalau misalnya mungkin tidak dipertanggung jawabkan di dunia pasti akhirat adalah pertanggung jawaban seadil-adilnya baik nanti saya masih akan berbicara banyak Mas Adam tapi kita harus jeda-dudus dindak dan juga bapak-bapak yang lainnya kita akan berdiskusi selanjutnya saya jeda saya lanjutkan kembali di dua sisi sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali Mas Adam bagaimana proses perubahan itu terakhir Anda menyebutkan masih berkomunikasi dengan ayah ya 4 hari ini biasanya ngobrol apa kalau berkomunikasi belakangan ini apa yang didiskusikan iya jadi karena hubungan kami memang berbeda agama kalau boleh jujur itu benar-benar likalikunya itu luar biasa ini pergolakan hati Sadam ini sebenarnya sudah ya terluka kemudian terhibur itu sudah cukup banyak merasakan akan tetapi kalau misalnya untuk ditanya akhir-akhir ini ya kalau dulu itu yang kita lakukan adalah ketika Abi membuat sesuatu yang kontroversial itu kami balas tentu dengan santun dengan hikmat seperti itu membuat video dengan hikmat tapi ya ternyata respon Abi marah karena kita diem-diem buatnya terus kita upload di Youtube kita cari konten kreator yang memumpuni yang viewersnya banyak kemudian kita buat seperti itu dulu Mas Adam sendiri tahu gak video-video yang di upload oleh Abi-nya Mas Adam ini dimana posisinya di Indonesia atau di luar negeri memang kalau sekarang ini di luar negeri di luar negeri di Amerika ya seperti itu mengetahui lokasinya dimana komunikasi itu sampai sejauh itu tidak sedetil itu sama sekali tidak sedetil itu cuman ya yang jelas apa namanya komunikasi kemarin ya kami cuman memberikan nasihat kepada Abi gitu Abi udah kelewatan batas responnya gimana ketika Anda sampaikan itu ya sekali lagi Abi nyantai aja tidak ada bergeming sedikit pun untuk mungkin membuat pernyataan klarifikasi atau apapun tidak dan kita bisa sastikan sendiri di di Youtube-nya pun sama saja masih tetap menaikkan upload dan apa namanya ya berkeyakinan yang sama harus dihapus saya juga sempat berkomunikasi baru tadi malam kan kita mengundang untuk hadir disini cuman yang bersangkutan tidak berkenan hadir saya lanjut saya ke Romo dulu ya sebelum ke sebelah sini saya ke Romo Benny Romo dari umat Kristiani sendiri melihat apa yang disampaikan oleh pendeta ya pendeta Sehfuddin Ibrahim bagaimana karena kita sama-sama sepakat bahwa ini ada potensi untuk mengganggu kerukunan umat beragama kalau ini ya bertentangan dengan iman Kristiani karena prinsip iman Kristiani itu adalah menyintai sesamanya tidak boleh menghujat dan tidak boleh menggina agama orang lain dan itulah prinsip pos mulai dari posiones kedua sampai Prinsis nilainnya agama itu luhur yang kedua dia tidak punya otoritas dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan itu api wikal yang belajar kitab suci itu tidak mudah walaupun tadi Mas Adam menyebutkan sudah sempat sekolah teologi ya meskipun gini kitab suci itu harus tahu bahasa aslinya dalam teks itu harus lihat sinliburnya teks on teks sosial budaya dan belajar kitab suci itu minimal 25 tahun bahasa aslinya maka dalam hirarki gereja katolik yang bisa menaksirkan itu punya otoritas nah ini kan tidak punya otoritas kedua dia tidak bisa mengatakan itu taksir literat dan perjanjian lama juga banyak teat kekerasan tapi konteknya apa harus dilihat keseluruhan jadi disitulah orang akhirnya membelajari dalam kitab suci studi-studi yang berdika taksir nah makanya saya persoalkan itu sekolah teologinya dia dimana karena itu tidak dikenal dalam kekristenan itu ada jinjangnya kalau kami ada jinjangnya nah maka ini yang membahayakan menurut saya saya sepakat dengan sejak awal dengan prop maput jadi segera ditangkep diproses di pengadilan yang kedua youtube-nya harus segera ditutup nah kami berharap komimpo itu mencoba mungkin bagaimana cara memblokir hal yang semakan ini tidak boleh dibiarkan karena ini akan merusak keputusan hidup berbangsa bernegara maka yang sekarang harus kita jaga adalah bagaimana kita membangun situasi umat beragama di Indonesia yang kondusif yang rukun yang damai ini jangan dirusak oleh provokasi yang dengan sengaja memprovokasi nah maka harus ada etika etika itu lebih tinggi dari hukum etika itu suatu kepatuan pada suara hatinya jadi saya melihat ini ada masalah dalam etika dan suara hatinya sesuatu yang membuat keonaran membuat kerusuhan bahkan menjadi provokasi ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang nilai Pancasila ini kan sebenarnya dia mengkhianati silah pertama siapa yang menyintai Tuhannya itu kan menyintai sesamanya menyintai sesamanya itu siapa ya kita gak boleh mengindah keyakinan orang lain tidak boleh membuat ujaran kebencian dan tidak boleh memprovokasi karena siapa yang menyintai sesama itu kan menjaga keutuhan persatuan maka dalam persatuan itu yang penting adalah orang itu menjauh bagaimana orang membangun persaudaraan nah ini kan nilai-nilai Pancasila dilukai jadi saya sepakat sejak awal mendukung Progmafud MD supaya polisi bergerak cepat untuk menangkap ini dan jangan dibiarkan ini merusak ruang kita ruang publik jadi kita dan dalam kekristenan semua mengecam karena ini sebenarnya di luar kekristenan karena siapa yang mau nabiskan menjadi saya karena saya bukan dalam saya di katolik juga ada punya kejelasan dan saya tidak tahu di dalam sistem dalam kekristenan ya itu bisa nanti dijelaskan oleh teman-teman komunitas karena banyak juga dalam kekristenan kan ada mainstream yang lain tetapi kalau dalam gereja katoli ini tidak akan bisa terjadi karena kita punya ada hirarkinya oke jadi ada strukturnya jadi ada otoritasnya bahkan dalam gereja katolik itu menulis buku aja ada otoritasnya tidak boleh sebarang buku ada yang mengeceknya yang disebut oleh oleh yang nanti ditugasi sehingga kita menjaga betul tentang jadi prinsipnya begini tindakan ini sudah melanggar nilai-nilai Pancasila dan ini membahasakan keutuhan hidup berbangsa maka ini harus segera ditindak dan diproses dan saya berharap polisi segera memprosesnya baik sebelum nanti tadi menjawab itu segera diblokir dan lain-lain sebelum ke Prof. Henry saya ke Mbak Behaikal dulu Mbak Behaikal dari pandangan Romo Beni sendiri juga umat Kristiannya juga tidak sepakat dengan apa yang disampaikan tadi kan disinggung tadi di awal itu 300 ayat katanya ini kan pemahaman seorang pendeta yang tadinya adalah seorang ustad seorang pengajar agama Islam apa yang bisa dijelaskan dari sana Mbak Behaikal terima kasih begini pertama saya ketika mendapatkan kabar tentang itu saya berusaha menyelidiki ayat apa sih yang dimaksud dan kenapa sih ini masih begini dan saya juga mau melihat ternyata orang ini adanya di Amerika adanya di Amerika dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan tidak menunjukkan klarifikasi dan masih kekeh tetap minta 300 ayat ini dihapus ya kita gak menanggapi 300 ayatnya dulu yang saya mau kasih penjelasan begini loh kalau ada orang yang membunuh seseorang dengan pisau adalah picik dan bodoh dan dungu sekali kalau seandainya semua penjual pisau ditangkap atau semua pisau itu terlarang jadi seperti yang Romo sampaikan tadi multi tafsir dalam perjanjian lama yang mengatakan juga banyak bunuhlah bunuhlah dan itu yang diambil dalil sama Saifuddin Ibrahim dengan kalimat bunuhlah bunuhlah ini gak bisa ditafsirkan seperti itu juga sama seperti Pak Romo sampaikan tadi harus ada mengerti bahasa Arabnya Nahusnya Sorofnya Balagohnya Mantiknya Mahaninya Bayannya Asbabunuzul dan seterusnya masih panjang sekali untuk bisa menafsirkan satu ayat tetapi yang kita sangat terluka minimnya minimnya aktifasi untuk mengambil tindakan lebih lanjut kenapa saya bilang minim mana tindakan yang nyata usulan Pak Prof Mahfud kita harus angkat topi tapi tindakannya orang-orang yang berwenang itu belum ada kelihatan satu dan suara dari teman-teman ya dari Kristiani ya dari DGI gitu ya Bang Romo ya dan dari organisasi belum terlihat masif untuk mengatakan ini orang ini siapa apakah dia betul-betul seorang pendeta yang diakui oleh Dewan Gereja atau tidak kalau diakui bagaimana tindakan DGI sendiri kepada orang ini kalau tidak diakui ya berarti ikut mengecam karena betul-betul berbahaya bagi NKRI kita tadi maaf saya potong sedikit babet tadi kalau dinyatakan tindakan aparat belum terlihat pihak kepolisian sudah berusaha ini untuk mencari dan oh terima kasih informasi ini berarti sudah ada tindakan namun belum karena masih di Amerika begitu ya oke terima kasih lalu kemudian kalau dikatakan ini untuk edukasi untuk masyarakat 300 ayat itu saya meneliti satu persatu ini orang tidak paham sejarah tidak paham nasih mensuh tidak paham asbabun nuzul sebab apa dan kapan salah satu ayat yang dibilang menembar itu misalnya surat ayat yang terakhir maukah saya sampaikan kepada kalian perniagaan yang pasti menguntungkan dan membebaskan kamu yaitu jahat berjihad berjihad disini diartikan apa perang membunuh kan bekerja dengan bersungguh-sungguh begitu lagi pula Al-Ma'idah misalnya 32 ya mau untuk ketahui juga dalam Islam membunuh satu orang dosanya sama dengan membunuh semua umat manusia dalam Al-Hujurat ayat yang ke-11 haram hukumnya menghina orang memanggil orang dengan sebutan yang buruk sebutan yang buruk aja diharamkan apalagi mencelah Nabi Muhammad s.a.w. pada waktu Futur Mekah dimana beliau berkuasa penuh untuk mengusir membunuh membakar orang-orang yang non-muslim kenapa kan berkuasa penuh karena ini semua udah beres dan kemenangan di pihak Islam apa yang Nabi Muhammad katakan bukan kepada orang-orang ini tapi kepada para sahabat dia memutar kudanya dan berkata siapa yang membunuh mereka sama dengan membunuhku siapa yang menumpahkan darah mereka maaf menumpahkan darahku siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku bahkan orang-orang Kristen orang-orang Yahudi Nasrani Majusi yang berada dalam pelindungan umat Islam apa kata Nabi siapa yang mengganggu mereka ini musuhku di hari kiamat nanti jadi Islam sangat melindungi mengayomi menjaga terus tiba-tiba ada narasi yang seperti ini narasinya yang pertama kali tidaklah kita luruskan semua ya Prof dan semuanya ya bahwa ini adalah bukan saya melihat Pak Romo terima kasih cukup tegas bahwa ini bukan bagian daripada ajaran daripada Kristen ini adalah oknum inilah satu orang saja demikian dan kita tidak hanya mengedukasi masyarakat bahwa ini benar-benar tindakan justru yang menciptakan terorisme kalau lihat sejarah dari Pak Sadam sampaikan tadi masuk Islamnya 2006 kalau saya ukur-ukur dan lihat-lihat ini lagi gencar-gencarnya fitnah akibat WTC tahun 2001 kan selama lima tahun itu Islam dituduh terorisme dan dia masuk maaf ya pindah agama gara-gara salah pengertian saya yakin termakan isu termakan fitnah dengan isu terorisme mendunia sebentar lagi pasti di sosial media akan ada orang yang membenarkan dengan berkata begini ini kan era digital ini kan era kebebasan globalisasi itu sudah terjadi di komentar di Youtube sosial media mana bisa kita lakukan itu orang ini mengkhianati seperti Pak Ramadhan tadi saya sepakat ketuhanan yang Maha Esa dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mesti dipegang dengan teguh itu bambu runcing ketika kita berjuang melawan pahlawan itu bukan soal bambu runcing tapi siapa yang pegang itu orang-orang yang bertauhid dan juga bukan cuma orang Islam doang orang-orang yang lain agama lain juga ikut berjuang orang ini mengkhianati berjuangan oke itu juga mengkhawatirkan ya sangat mengkhawatirkan sangat berbahaya saya akan lanjutkan ke Prof Henry Jeda Prof bentar Prof untuk menjawab bagaimana apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa menghentikan ini konten-konten ini terus beredar di sosial media di dalam kitab itu yang aneh misalnya masa Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam yaitu manusia semua malaikat semua malaikat sujud katanya kecuali iblis ya tentu saja saya setuju dengan iblis karena malaikat makhluk tidak boleh sujud kepada manusia siapapun saya setuju dengan iblis dalam hal ini berdasarkan logika dan berdasarkan tawhid agama itu itu juga salah satu pernyataan dari Saifuddin Ibrahim yang juga sangat kontroversial yang mengundang banyak komentar baik positif dan negatif sebelum kita lanjutkan mengenai ini saya ke Prof Henry terlebih dahulu yang dari awal Prof mengikuti perbincangan kita saya minta tanggapan Anda dulu Prof mengenai video tayangan yang beredar ini saya ketika melihat video yang sudah disebarkan di berbagai WhatsApp group itu saya menganggap orang ini kayaknya kalau gak bodoh gila awalnya sebegitu mohon maaf ya Mas Saddam Hussein beliau anaknya kalau gak bodoh gila dan saya gak nyangka kalau dia itu ternyata sekolah di Usuluddin Usuluddin itu tentang ketauhitan belajar ketauhitan di Universitas Muhammadiyah di Asura Akarta saya gak nyangka karena saya menganggap ini orang gak tahu mana beda antara ayat-ayat yang yang sudah apa ini pasti tidak boleh diubah karena memang Quran itu itu asli gak bisa diubah-ubah gak ada Quran diubah-ubah sama persoalan tafsir dia yang diomongkan itu tafsir semua dia menyangkal persoalan tafsir ini pribadi saya tapi kok tafsirnya bermasalah memang ada orang bernafsirkan bermasalah makanya teroris itu kan menafsirkan secara salah tapi berapa jumlah teroris ada di Indonesia jumlahnya berapa sedikit sementara yang baik-baik kan banyak yang tidak menjadi teroris yang toleran yang damai itu kan banyak lebih banyak yang damai daripada yang teroris tapi lalu apakah kalau ada teroris lalu 300 ayat-ayat yang katakanlah seringkali di tafsirkan salah itu lalu kemudian harus diganti Allah saja menjaga kok namanya ayat suci Al-Quran itu berubah sedikit saja akan ketahuan gitu loh nah itu dari sisi agama tapi ketika kemudian saya tahu bahwa oh ini ternyata sekolahnya di Usuludin dulunya wah ini ini jelas sudah ada masalah ini ada problem yang memang agak serius ini persoalannya bagi bagi kalau ada yang marah itu logis lah karena marah ya karena walaupun ini pendapat dia berpendapat bahwa ada pendapat yang lebih ekstrim lagi gak usah ngirim jamaah haji kalau dia jadi menteri agama gak akan ngirim jamaah haji karena itu buang-buang devisa logika buang devisa iya tapi itu kan ibadah dan itu ibadah merupakan rukun Islam yang kelima gitu loh ini kok mau ngilangkan rukun Islam yang kelima jadi saya hanya mengatakan ini ini orang bodoh orang ngawur orang menyakiti cuma memang di dalam undang-undang yang ada di Indonesia itu tidak ada pasal yang tepat sekali untuk dipakai untuk bahkan untuk menjerat ini yang sudah menyebabkan keresahan masih ada di abu-abu ujaran kebencian di mana-mana iya itu kalau kemudian kan begini yang namanya yang namanya hukum itu bukan bagaimana orang karena marah lalu hukumnya harus mengikuti bukan itu hukum tidak ditentukan oleh marah tidaknya orang tapi hukum adalah unsur-unsur itu memenuhi atau tidak nah undang-undang kita di Indonesia itu sudah terlanjur banyak yang direduksi bahkan dilimitasi pengertian-pengertiannya sementara masyarakat kita semakin sensitif semakin berperasaan apalagi di era digital seperti ini jadi ini ada diskrepansi yang luar biasa jadi kalau menurut Anda ini masyarakatnya yang terlalu sensitif ini pernyataannya tidak memenuhi pelanggaran bukan saya juga marah kok saya juga marah bukan mas marah ini marah karena tersinggung ya ini sudah jelas-jelas agama kemudian kitab suci jelas tersinggung tapi hukum kita memang agak semakin longgar sekarang tapi ada gak mekanisme ya ketika itu sudah meresakan membuat keonaran itu tidak mungkin gak bisa pemerintah intervensi untuk misalnya youtubenya itu segera ditutup misalnya saya jawab dua pertama membuat keonaran yang bisa kena undang-undang karena dia membuat keonaran kalau membuat berita bohong menciptakan keonaran kena undang-undang tapi kalau pendapat yang kontroversi yang bodoh yang ngawur memunculkan keonaran itu tidak tidak ada dalam undang-undang kita maaf saya bertanya Anda kan pakarnya disini tidak memenuhi unsur undang-undang apapun di ITE pernyataan dari ITE tidak ada tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali bagaimana dengan ujaran kebencian apakah dia membenci kepada kelompok tertentu dia kan berpendapat ini kan agak sulit kecuali kalau dia membenci dia mengajak untuk membenci kalau konsekuensinya memang memunculkan orang menjadi marah menjadi bermusuhan menjadi menci ya konsekuensinya jadi tidak memenuhi unsur-unsur itu tapi ajakan-ajakannya itu tidak makanya ini saya bilang mengatakan ini ada di gray area di wilayah yang agak gray area tapi menurut saya apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD benar tangkap dulu untuk meredamkan tangkap dulu untuk sebenarnya diproses biarkan nanti pengadilan yang menentukan benar atau tidak kalau perlu judgment law hakim yang membuat ini memang bukan wilayahnya untuk pakar hukum tapi saya bertanya tapi menurut Prof Henry tidak ada memenuhi unsur perlanggaran di undang-undang ITE sekalipun pernyataan dari Saifuddin Ibrahim justru saya mau bilang begini ini orang kok masih terus diundang masih terus diberikan panggung untuk bicara pernyataannya yang sangat menghianati kebangsaan yang sangat menginjak-injak Pancasila yang sangat merusak dan menimbulkan jelas kalau dibilang keonaran mungkin di dunia ITE menimbulkan di dunia sosial media tapi di bawah itu belum menimbulkan saya bilang belum saya bilang belum Pak Prof dan teman-teman satu bulan rata-rata saya bicara masih di seratusan masjid dan kita itu meredam terus betapa marahnya masyarakat dan kita redam kenapa? supaya gak meluas supaya tidak sampai melakukan kegiatan yang justru mencederai persatuan dan kesatuan yang dialamatkan kepada agama dimana yang dianut sekarang jadi harusnya bekerjasama kuat ini kerjasama ini DGI teman-teman yang di gereja teman-teman yang pendeta ramai-ramai mengatakan ini orang gak benar ini orang salah ini orang seperti apa bilang tadi mohon maaf Pak Sadam ayah Anda ya ini orang gak benar ini orang gak boleh diikutin tidak mewakili Kristen rame-rame begitu jangan cuman misalnya maaf saya misalnya saya hari ini tiga masjid hari ini yang tadi barusan yang ketiga yang isa tiga-tiga aja topik yang sampaikan juga hati-hati jangan sampai kita ini karena nilasetitik rusak susu sebelanga saya bilang begini aja deh coba kita tantang kalau umpamanya bisa ayo diskusi saya bilang begini buat satu Quran kalau sanggup surat Tura 34 kalau gak sanggup Allah turunkan lagi surat Hud ayat 13 buat 10 surat kalau sanggup gak sanggup turunkan lagi surat Yunus 38 buat satu surat kalau sanggup gak sanggup Allah tanya lagi surat al-Isra 88 buat satu surat ajak semua orang yang ahli bahasa Arab ajak semua malaikat kalau perlu ya tadi yang dia bilang ajak semua orang-orang mana yang jago orang na'udzubillah orang Amerika silahkan jago kalau gak sanggup juga pakai komputer pakai robot yang Allah bilang silahkan kalau sanggup dan ternyata surat Al-An'am 115 Allah itu jamin ayo kalau berani rubah-rubah kalau gak sanggup sekarang rubah-rubah titiknya tak dikasih satu jadi bak dikasih diganti jadi nun yang dibawa diganti atas silahkan kalau berani kalau gak sanggup juga surat Al-Hijra 9 kata Allah kami yang turunkan kami yang turunkan kami yang pelihara nah sekarang kita mau tantang silahkan kalau umpamanya sanggup mau rubah mau hapus silahkan dan apa yang dilakukan si Saifuddin Ibrahim ini adalah bukan hanya mencederai umat Islam tapi mencederai seluruh masyarakat dia menantang Allah dan menimbulkan kebencian yang sangat dalam dan bencana bagi Indonesia ini Prof Henry mencederai dan menimbulkan kebencian ini saya mau sedikit merdas sedikit ya Prof ini kita buka pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE itu kan bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian tadi sudah kalau menurut Ustaz Haikal sudah terpenuhi ya dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku agama dan ras dan antar golongan apakah ini tidak bisa kita ini kan pelaku di bawah ini sudah menimbulkan kebencian akan menimbulkan keonaran dan luar biasa kemarahan umat di bawah terhadap beliau masih tidak terpenuhi unsurnya makanya saya katakan ini ada di gray area makanya memang perlu segera ditangkap walaupun dia dia di Amerika kan begitu nah kenapa saya katakan gray area satu dengan sengaja tanpa hak kalau ini akan nanti hal yang seperti ini tidak hanya Saifuddin Ibrahim akan sering muncul seperti ini terutama ya tadi yang ada dari luar negara lain karena di negara lain menjelekan agama itu dianggap bagian dari kebebasan berpendapat tapi di Indonesia apalagi di Amerika di Amerika itu biasa yang namanya orang menyerang agama lain lalu dianggap itu bagian dari itu hak pendapat dia itu di luar sana ya kalau konteks Indonesia ini orang ini kan di sana kan di sana dia merasa bahwa pakai hukum Amerika kalau dia di sini bisa pakai hukum Indonesia gitu kan walaupun undang-undang ITE itu disebut sebagai ekstra teritori bisa sampai mana saja asal-asal di negara yang bersangkutan itu bersama dengan apa yang terjadi di Indonesia makanya ada katakannya dengan sengaja tanpa hak kalau orang Singapura nyebarkan informasi judi gak bisa ditangkep karena itu berhak di sana diperbolehkan jadi konteksnya di Amerika ini juga punya hak untuk bicara seperti ini tapi saya setuju ini memang seperti Prof Mahfud katakan harus ditangkap tangani dulu biarkan nanti undang-undang pengadilan yang menjadi kan ada mekanisme ini kan sudah banyak yang protes ya Prof ya ada dari semua lapisan masyarakat apakah keprihatinan ini tidak bisa menutup akun Youtube-nya ini sebenarnya kan ada mekanisme apakah misalnya Prof ya apakah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk misalnya menyurati atau memberi warning supaya beruduk-beruduk dia ini karena ini membuat keresahan apakah itu tidak bisa kita membuat semacam supaya itu di blokir upaya itu oke jawabannya nanti ya Prof ya kita harus jeda dua kali kita lanjutkan usai jeda dua sisi saat lagi ya kita lanjutkan kembali yang terputus tadi Prof silakan dijawab bisa enggak itu akun Youtube-nya ditertipkan ditutup ke kanal Youtube-nya karena sampai hari ini sampai sore tadi itu masih memposting video yang juga ya pertama yang beredar itu ada yang dari Youtube ada yang sudah di download di save kemudian dikirim-kirim lewat WA WA group kalau yang sudah dikirim-kirim lewat WA group itu tidak ada satu pun kekuatan yang bisa men-take down karena itu sudah menjadi bagian dari private communication oke kalau untuk akun Youtube pribadinya nah sekarang Youtube Youtube itu kalau kominfo yang harus menutup maka kominfo harus membuktikan bahwa minimal 50% dari konten itu bermasalah minimal 50% padahal Pak ini Pak Saifuddin Ibrahim itu video-videonya itu lebih dari 500 lebih dalam kemarin ya 3 hari yang lalu aja udah 500 lebih di dalam akunnya itu maka dia harus kita harus membuktikan 250 itu bermasalah dan bermasalahnya adalah bermasalah bukan dalam hanya ukuran Indonesia tapi dalam konteks komplei juga dengan ukuran di Amerika harus komplei dengan ukuran di Amerika karena kalau mereka menganggap itu bagian dari kebebasan berpendapat mereka juga kesulitan ya tidak tidak mau menutup Youtube Facebook Facebook terutama malah Facebook itu paling sulit untuk diminta untuk nutup nah kemudian kalau kita akan lebih efektif nutupnya itu kalau bukan hanya Kominfo yang melakukan permintaan karena Kominfo itu sebenarnya dipandang dan diketahui hanya menjadi eksekutor maka yang kompetens adalah penegak hukum atau yang bisa menyatakan bahwa ini melanggar aturan atau melanggar hukum bisa kepolisian bisa merupakan katakanlah apa misalnya ini memang agak susah ini gini nih logika sederhananya mungkin kita juga tahu nih kalau untuk konten-konten pornografi misalkan di Youtube sekalipun kan bisa ditutup walaupun sumbernya di luar negeri itu Tumblr juga sempat ditutup dan lain-lain itu kan semua dari Amerika semua itu bisa kenapa untuk konten yang negatif berpotensi memecah belah bangsa ini kok agak susah memang memang begitu memang karena apa kalau pornografi itu kan visible ya semua orang lihat kelihatan dan itu juga bisa membahayakan anak-anak makanya lalu disana juga ditutup karena bisa diakses oleh anak-anak karena kan sekarang malam di Amerika pagi di Indonesia dan itu seperti itu misalnya kan tadi prop mengatakan harus ada otoritas yang mengatakan itu misalnya kalau kepolisian mengatakan bahwa konten-konten ini membahayakan misalnya keutuhan bangsa membahayakan ada potensi konflik itu bisa gak youtube untuk menutupnya bisa bisa yang ditutup itu ada dua kemungkinan satu yang biasanya dilakukan oleh youtube yang agak lebih sering adalah menutup videonya dan ketika video itu tidak bisa diakses lagi dia ditulis bahwa ini atas permintaan pemerintah Indonesia dengan dengan catatan contoh contoh seperti yang Mbak Bealami ya pernah di youtube-nya ditutup ya pernah di instagram saya yang sekarang ini kok sangat sensitif saya nulis sesuatu apapun yang ada hubungan hilang langsung hilang itu sebenarnya siapa pelakunya di youtube saya juga demikian kita mungkin pertanyaannya jangan itu artinya bisa kan dilakukan itu kalau youtube sendiri yang melakukan pasti bisa tapi kalau pemerintah Indonesia pemerintah Indonesia gak bisa dengan buka nutupnya ya tidak based on laporan harusnya apakah pemerintah dalam konteks ini apakah pemerintah tidak melihat ini mengkhawatirkan sebentar boleh gak saya luluskan sedikit tadi tadi ketika ada aparat penegak hukum yang menyatakan ini berbahaya dan menuliskan surat kepada youtube mau 250% atau tidak seharusnya udah bisa dan pemerintah udah menyatakan berbahaya kok orang ini terhadap keutuhan berbangsa harusnya selesai harusnya bisa iya memang kalau ada surat jadi semuanya harus based on jadi gini youtube itu ada ada semacam fitur untuk pelaporan pemerintah di seluruh dunia tidak hanya untuk Indonesia fiturnya itu bisa diisi oleh semua pemerintahan apakah itu Singapura Malaysia Indonesia itu kemudian ada surat tetapi ini akan menjadi kuat kalau dia dilampiri oleh permintaan dari otoritas yang berwenang kominfo itu bukan bukan otoritas yang berwenang yang terkait dengan dengan apa dengan hukum terkait dengan misalnya kalau mengenai kesehatan ya kementerian kesehatan dan konteks ini kan aparat kepolisian misalnya sekarang coba makanya ini sebenarnya harusnya tanya sama kepolisian polisi sudah belum kirim surat ke kominfo untuk nutup itu oke berarti kominfo konteksnya menunggu disini dari aparat kominfo itu itu tombol saja berarti dengan inisiasi harus ada yang memencet tombol itu itu dari apa dari instansi-instansi yang terkait dan memiliki otoritas oke karena kominfo bukan ahli seluruh konten tapi kominfo ada eksekutor kalau kita melihat bahwa sebagai pemerintah melihat konteks ini sangat membahayakan keutuhan umat beragama kerukunan itu tetap harus menunggu pihak aparat yang mengirim surat ya walaupun menko udah ngomong menko mafud juga ngomong ayo segera ditangkap itu tetap harus menunggu surat dari aparat dari kominfo oke terjawab itu karena ada permain nomor 5 tahun 2020 kalau gak salah aturannya seperti itu jadi semuanya itu harus berbasis dari laporan-laporan resmi dari kementerian lembaga yang berwenang oke baik ini diskusinya kominfo bukan lembaga yang berwenang menilai konten oke hanya sebagai eksekutornya tadi untuk menerima oke terakhir nih saya mau ke Mas Adam dari sekian panjang lebar tadi diskusi kita ya mungkin Mas Adam ada yang ingin disampaikan gak untuk mungkin ayah Anda menyaksikan malam ini dari negeri seberang atau juga untuk umat Islam yang mungkin ini yang berwenang siapa apanya polisi atau kementerian agama atau muwi atau siapa agak agak rancu juga persoalan seperti ini duduk bersama duduk bersama demi menjaga kerukunan umat Islam kita bersama-sama mau polisinya mau TNI-nya mau ulama-nya mau FUI-nya masyarakat tokoh duduk bersama ini orang seperti ini mau diapain terakhir Mas Adam yang ingin disampaikan mungkin ke ayah dan juga umat atau penonton kita malam hari ini yang menyaksikan ya pertama saya mau terima kasih kepada para nasar sumber yang kemudian memberikan saya banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian bisa saya manfaatkan untuk di kemudian hari dan ingin saya kemudian sampaikan kepada Abi ya Abi disana ini adalah sesuatu yang musibah yang kalau misalnya saya bisa sebutkan dalam agama Islam yang kemudian sampai hari ini saya pelajari itu benar-benar tidak ada sedikitpun kandungan ajaran-ajaran terorisme seperti yang tadi disampaikan oleh Babe Haikal akan tetapi yang kemudian disampaikan oleh Abi ini saya menarik sebenarnya Abi ini ustad Abi adalah benar-benar ustad sedangkan seorang muslim dituntut untuk memasuki Islam secara kafah keseluruhan dan ketika statement Abi umat Islam itu adalah orang-orang yang radikal teroris mudah membunuh orang lain karena berbedaan keyakinan sebenarnya pertanyaan simple kalau misalnya dia seorang ustad kemudian dahulu meyakini Al-Quran memiliki ajaran seperti itu saya pribadi ingin bertanya Abi itu saat itu sudah pernah mengajari santrinya membunuh orang atau belum anak-anaknya ini tiga ini saya Sadung Hussein Bang Fikri dan juga Muammar Kadhafi apakah pernah diajar Abi membunuh karena perbedaan keyakinan saya kira saya tidak pernah sama sekali artinya memang Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut baik seperti itu baik terima kasih sekali Mas Adam sudah berkenan hadir Ramo Beni Pak Behaikal Prof Endri terima kasih dan tentunya kita memahami bahwa kerukunan keberagaman suku agama dan ras di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia dan kita juga sepakat kerukunan umat beragama itulah kunci utama menjaga keutuhan bangsa kita sama-sama sepakat untuk kita dan benar-benar kita bisa menjaganya bersama-sama saya Dwi Anggia saya harus akhiri dua sisi malam hari ini sampai jumpa pekan depan selamat malam selamat menikmati